Berikut ini cara untuk mengatasi yang namanya Instagram tidak bisa login Jadi tidak bisa login itu biasanya ditandai dengan layar hitam ataupun putih Jadi untuk kalian yang ingin mengatasinya Pertama, periksa dulu koneksi jaringan kalian Biasanya itu dia disentuhkan oleh jaringan yang error Jadi kalian bisa refresh jaringan dengan cara masuk ke mode terbang Aktifkan mode terbang di hape masing-masing Kemudian matikan dan hubungkan lagi ke data solor ataupun Wi-Fi Dan coba buka Instagramnya apakah bisa atau tidak Selanjutnya kalau masih tidak bisa Jika kalian ingin login Pastikan kalian itu update aplikasi Instagramnya ke versi terbaru Kadang ada yang versi sudah usang itu dia memang tidak berlaku lagi Kemudian perhatikan juga di ini Tekan lama ikon Instagramnya Pilih info aplikasi atau ikon E dalam lingkaran Nah disini kalian lihat yang namanya penyimpanan Memorinya itu atau chestnya itu cukup besar Jadi kalau cukup besar kadang terjadi crash untuk aplikasi Instagramnya Kalian pilih hapus memori atau hapus chest di beberapa hp Nah jadi 0 kemudian baru buka ulang Kemudian selanjutnya itu gara-gara hp kita lama tidak dimatikan Jadi kalau lama tidak dimatikan Beberapa aplikasi jadi crash Jadi solusinya kalian matikan dulu hpnya Pilih daya mati dan kalian matikan Kemudian juga lagi coba buka Instagram Kemudian selanjutnya itu gara-gara akun kita di ban Ataupun di suspend oleh Instagram Kalau yang di suspend atau di spam itu untuk melihat dengan jelas Kita harus buka via browser Kalian bisa pakai Google Chrome Browser apapun disini saya pakai Google Chrome Ketik Instagram disini Kemudian kalau kalian yang sudah masuk ke Instagram Nah pilih Instagram.com Biasanya itu dia langsung beralih ke versi webnya Ini kalau di klik langsung ke bagian aplikasi Jadi kalian bisa coba dulu aplikasinya Kalau memang tidak bisa dipilih Nah disini biasanya login Silahkan login dengan akun kalian masing-masing Kalau berhasil membuka halaman seperti ini Yaitu Instagram.com Kalau akun kita di ban Biasanya itu akan terlihat ada notifnya disitu Jadi kalau di ban itu Kalian harus atasinya Melakukan peninjauan ataupun lain-lain Nah seperti ini Kemudian kalau disini normal Kemudian di aplikasi tidak bisa Kalian bisa hapus dulu aplikasinya Download ulang saja Biasanya pasti bisa Itu saja silahkan dicoba Semoga bermanfaat Terima kasih sudah menonton